Halo teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang software testing. Oke, sekarang kita harus tahu dulu apa ini software testing. Jadi software testing adalah proses untuk menjalankan dan menguji program dengan tujuan menemukan bug atau error, sehingga kita dapat mendeliver aplikasi kita dengan kondisi sebaik mungkin dan minimal error. Lalu apa saja yang dilakukan dalam software testing ini? Ya, kita akan melihat apakah software kita sudah memenuhi semua requirement, fungsi-fungsinya sudah ada, fitur-fiturnya sudah lengkap, lalu apakah dapat merespon input-input dengan baik, dan juga apakah dapat memadai atau sudah cukup memadai untuk digunakan oleh pengguna, dan apakah dapat dideploy dalam environment yang sesungguhnya, environment yang diharapkan. Seperti kita ketahui, di dalam SDLC ada banyak fase, seperti requirement, lalu ada design, dan seterusnya ya. Nah, software testing sebisa mungkin dilakukan di setiap fase ini. Mengapa? Karena ada kemungkinan di setiap fase kita melakukan kesalahan-kesalahan. Requirement-nya tidak lengkap, misalnya. Lalu, misalnya didesain dengan keliru, dan juga apalagi, decoding dengan keliru. Jadi, di setiap fase memungkinkan kita membuat kesalahan. Nah, dengan melakukan software testing, dan kalau bisa kita lakukan itu di semua fase, pasti kita akan bisa mendapatkan kualitas software kita yang lebih baik. Oke, seperti sudah dijelaskan di awal, software testing bertujuan menemukan bug dan error. Namun, sebenarnya tidak itu saja. Dengan melakukan software testing, kita dapat melihat performa software kita. Seperti kecepatannya, realabilitasnya, bagaimana kemampuannya dalam menangani proses-proses. Lalu, siapa saja yang melakukan software testing? Ya, biasanya ada software tester. Namun, bisa juga melibatkan developer, project leader, atau bahkan end user untuk mengetahui ekspektasi user dalam menggunakan sebuah software. Ya, sekarang dari bentuknya. Dari bentuknya ada dua, yaitu static testing yang dilakukan saat software atau program tidak dalam kondisi berjalan. Di dalamnya ada code review, ada walkthrough, dan ada inspection. Lalu, yang kedua adalah dynamic testing, dilakukan saat software sedang berjalan. Di dalamnya ada tiga jenis, white box, gray box, dan black box. Tadi kita bicara dari macamnya, sekarang kita bicara dari tingkatannya. Dari tingkatannya ada unit test, lalu ada komponen test, dan ada system integration test, dan alpha testing, dan yang terakhir ada beta testing. Di dalam unit test, kita melakukan pengujian yang dengan unit terkecil, ya. Seperti modulnya, logiknya, programnya, prosedurnya. Lalu dalam komponen testing, dalam komponen testing, kita akan menguji interaksi antara unit-unit tersebut, antara prosedur-prosedur tersebut. Apakah sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi? Dalam sistem integration test, kita akan menguji sistem secara keseluruhan, secara lengkap. Bagaimana sistem itu bekerja secara utuh, secara lengkap. Kemudian, alpha testing. Dalam alpha testing, bisa disebut sebagai user acceptance test, ya. Jadi, akan diuji oleh pihak-pihak internal, namun tidak hanya sang developer atau server tester, tapi dilakukan oleh pihak internal untuk menguji apakah server itu sudah layak digunakan. Dan yang terakhir, beta testing. Hampir sama dengan alpha testing, namun sudah melibatkan pihak eksternal yang kita pilih. Jadi, kita sudah melibatkan pihak eksternal, namun tidak secara umum. Kita sudah menentukan orang-orang tertentu yang akan melakukan pengujian tersebut. Oke, sekarang dari jenisnya. Jenisnya juga ada dua dalam server testing. Yang pertama adalah functional test dan non-functional test. Apa yang di-cover dalam functional test? Ada smoke testing, sanity testing, usability testing, regression testing. Pada non-functional testing, kita dapat melakukan performance testing, load testing, strat testing, dan security testing. Ya, saat ini banyak sekali tools-tools untuk melakukan testing, software testing. Kita sudah dimanjakan dengan banyak tools, dan memang kita harus mengenal beberapa tools yang bisa kita manfaatkan untuk pengujian software testing kita. Dan software testing tersebut dapat kita buat secara otomatis atau disebut dengan automated software testing. Tujuannya adalah agar kita tidak perlu melakukan pengujian secara berulang-ulang dan secara manual yang tentu akan memakan banyak tenaga dan waktu. Dan ada kemungkinan juga kita tidak akan konsisten dalam melakukan tes-tes tersebut jika dilakukan secara manual dan berulang-ulang. Berbeda dengan automated testing, kita dapat jamin akan mendapatkan konsistensi pengujiannya. Oke, cukup dulu video kita untuk pengenalan software testing. Pada video berikutnya, kita akan mengenal salah satu tools software testing, yaitu K6, yang akan kita bahas apa saja kemampuan dari K6 tersebut. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam. Sampai bertemu di video selanjutnya.